Ya baik pemirsa melanjutkan sesi berikutnya masih bersama lesbumi atau lembaga seni dan budaya muslim Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemalang Kali ini masih singgah di desa penakir yaitu penakir kerajaan Dimana juga seperti yang terlihat ada di belakang saya Di sini dari lesbumi atau lembaga seni dan budaya muslim Tentu perwakilannya akan memberikan hibah batu nisan Yang tentunya juga ini adalah merupakan sebuah kegiatan positif dari lesbumi Kegiatan ini menyambung atau melangsungkan kegiatan di pasca lebaran hari ini Mari kita ikuti kegiatannya bersama Sahiti Pemalang Kita ikuti kegiatan lesbumi Selamat siang Selamat siang Pertama-tama Alhamdulillah Kita berterima kasih sekaligus apresiasi kepada tim devisi makom dari Lesbumi Bacanu Kabupaten Pemalang dan terkhusus Bapak Haji Priyanto atas dosa donasinya pembuatan batu nisan dan Alhamdulillah kita selesai bersama-sama prosesi doa bersama sekaligus pemasangan batu nisan tersebut. Sekali lagi kami dari keluarga besar Mbak Kalim mengucapkan ribu-ribu terima kasih karena hanya itulah yang bisa kami sampaikan dari kita ingat kepada Bapak Haji Priyanto selaku donatur dan kepada semua tim devisi makom dari Lesbumi Bacanu Kabupaten Pemalang. Satu hal, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Tuku Penakir ini, Desa Penakir ini? Untuk nguriri makom misalnya. Seperti apa yang disampaikan dalam proses doa bersama tadi bahwa kita tidak tahu orang-orang terdahulu mana yang wali mana yang bukan. Pada intinya kita sebagai orang-orang yang baru, orang-orang yang baru ditinggalkan para leluhur, para orang-orang tua kita mungkin hanya inilah bukti bakti kita kepada orang-orang terdahulu. Karena hanya bagi kita berdoa dengan muri-uri, apa ini? Makom leluhur ya? Ini sebagai tanda, tanda keberadaan bahwa orang itu ada dulu atas perjuangan beliau-beliau, atas perjuangan para leluhur, atas perjuangan para terdahulu. Itu adanya kita sekarang ini, tidak mungkin kita sekarang ini bisa dalam keadaan yang damai, yang makmur, tanpa perjuangan orang-orang tua dulu. Itu bentuk terima kasih kita kepada orang-orang tua dulu, bentuk syukur kepada Allah SWT. Ya, berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.